hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku mau tutorialin gimana sih caranya membuat kuisis nah langsung aja ke Google ketik kuisis nah kuisisnya khusus yang buat teacher ya karena kalian buat teacher itu kita bisa buat soal tapi kalau kuisisnya yang biasa itu untuk sesuai yang dia bisa buat soal cuma bisa mengerjakan game-game atau kuisis yang ada di apa namanya ada di berenda kuisis gitu jadi kuisnya yang teja ambil aja yang atas tunggu sebentar nah disini udah terbuka nah disini ada misaf mawati ini sebenarnya saya sudah punya akun jadi setelah ini otomatis karena saya buka itu harus masuk akun saya gitu nah ini my library isinya adalah apa namanya soal-soal yang suku yang pernah saya buat selama pandemi di sini nah gimana kalau kita belum punya akun kalau kita belum punya akun kita harus ngomong-ngomong ini saya coba untuk Oh rata-rata Oke kita ke setting kemudian saya coba saya gak tahu caranya keluar sebenarnya saya coba-coba ini kan akun saya lockout ya saya lockout dulu saya coba membuat akun baru nah disini ya kalau mau buat akun baru disini jadi ini for students ya Nah saya ulangi lagi berarti nah ini nah nanti kalau misalkan yang belum punya akun dia akan masuk ke sini tapi dia enggak punya akun sebenar kan lagi now Nah kalau belum dengan bisa login harus sign up dulu nah klik aja ke sign up kita buat aku dulu ini khusus untuk teacher supaya kita bisa buat twist kita bisa kasihkan ke anak-anak tapi kalau enggak mau buat bisa juga nyari tulis yang nah kalau udah punya Google biasanya kita langsung aja continue Google jadi ini langsung ke email yang biasa kita gunakan untuk Google kita ya Nah misalkan punya banyak akun nih nih aku pakai Nurul karena hati nah yang belum aku pakai buat apa namanya buat akun baru dari kuisis teacher ini Oh udah udah buat akun aku ya Oh ini langsung kayak gini ya Oh berarti kalau continue with Google dia langsung langsung otomatis membuat akun ya Nah gampang banget ya berarti ya kok enggak lupa sih Oke coba ke setting Oh ya benar jadi dia otomatis ya kalau kita langsung sign up Google otomatis jika in apa dia mendaftarin email kita nah ini user name-nya kita ini biasanya mungkin bisa diganti tapi saya nggak bisa jadi biasanya dulu saja ini new password ini nggak usah nah ini kalau konfirmu student account ini diganti ke akan siswa bukan seperti aku kita diskon siswa ya ini cara membuat akunnya gampang banget berarti tinggal masuk aja sign up masukin Google ya gampang kemudian ini caranya membuat soal caranya membuat soal adalah dengan cara nih disini ada create ada twist nah create a kuis kita namain aja kuisnya misalkan kalau saya mau buat kuis latihan latihan soal latihan soal atau daily exercise daily exercise kelas dua ya jadi exercise grade 2 kelas 2 terus kita pilih aja Inggris saya membuat materi Inggris kalian di create seperti ini kemudian kemudian nah disini ada pilih aja mau buat soal multiple choice satu pelan kenda checkbox checkbox itu sistem centang terus skill induk blank itu mengisi titik-titik itu ya blank jadi ngetik ini poli juga pernah dipakai bisa ngetik ini gitu nah saya mau multiple choice kemudian saya mau buat soal langsung ya watering watering the tree and sweeping the leaf the tree and sweeping the leaf the leaf watering the tree the tree and sweeping the leaf ya oke disuruh ngapain ini disuruh ngurutin tapi aku nggak biasanya nggak tak ya Kak ditulis ngurut-ngurutin aja ya disuruh ngurutin aja tusunlah kalimat-kalimat kita gini nah kemudian abisanya bisa sesuai dengan yang ada di LKS sweeping the leaf and watering the tree the tree the tree the tree the tree the tree ... saya classification buat kuisi yang di google phone sih cuma ini lebih espíritnya ada musiknya, jadi kan lebih menarik aja gitu kita pilih jawaban yang benar yang ada centang-centang nih pilih jawaban yang kemudian kita nah itu soal nomor satu nah ini ya question number one nah disini kan 30 detik kalau misalnya mau diubah semuanya jadi 60 detik atau berapa terserah nggak perlu satu-satu disini banyak ya sama semua saya lebih banyak disini aku tak jadikan 60 detik kemudian soal yang kedua kita pilih lagi ngomong-ngomong choice kemudian misalkan mau input gambar nih nah ini bergambar misalkan apa namanya menyebutkan ini bahasa Inggrisnya kenapa gambar ini nah kita input gambar dulu mau cari tapi kita sudah menyiapkan gambar ya kenapa aku belum siapin jadi aku siapin dulu capu aku cari dulu di Google aku belum siapin gambar kemudian cari gambar yang menarik ya ini kanan save as di download aja ini udah di download nah udah 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 download kan kemudian oke kita ke kuis kiat kreator lagi nah disini drag and drop klik kalau aku cepetnya sih Kak saya drag aja saya cari folder yang sudah aku jauh tadi dimana terus mudikin ya tadi aku biasanya tak view nomor 1 terus saya short by date modified biar 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 yang terbaru itu di atas kayak gini nah ini terus ditarik dilepas terus di don nah masuk ke sini kan ini mau kasih pertanyaan boleh atau langsung ini biasa Inggrisnya apa langsung aja saya butterfly dragonfly atau crash shopper nah kita pilih jawaban yang benar dragonfly nah tadi kan kita atur 60 detik maka dia otomatis 60 detik semuanya oke jadi gak perlu ngancur semuanya satu-satu tuh kemudian nah ya satu dua tiga nah gimana kalau misalkan kita mau ngisi eee apa namanya ini checkbox ya checkbox atau yang ini nah biasanya pilihan ganda sih jadi pilihan ganda aja dulu ya oke saya mau ntarik gambar lagi gambarnya adalah cage cage kandang menerima kasih ah haaa kulit ya kulit ya oke kulit ya aku suka denger ya nah ini namanya kesitu kandang cari satu salah satu kandang terserah aku kandangin aja ya eh pada kerinci aja oke kemudian klik ini belum di sini ya yang muncul kasih aja angka 2 caranya tadi lagi disini kalau belum muncul muncul ya orang-orang silaknya sih makan meneh Iya, iya, aku mimpi Tata yang marah kok bu, jadi udah berhasil, di pilot, aku kok ingin coba segi, dia tidak ma проблема tersebut... Dia gunanya lagi, sekarang Experien tepokkan untuk mereka tidakopen, bahkan bagian madut cinta pasye itu kan dia tidakpit, berbeda-bedanya mas aku semua tak sedih, berbeda-beda nopo besok tuh, sepau gini teman-teman, kita makan peten tak sifur aku lah tak sulit, tak sulit aku isau, tau kan kita masaknya enak-enak aja masalah tadi pake peti biasanya harus sakit, cari lain aja aku masakin jombi tau, goreng siap nak salpit tapi ya siap maksudnya aku surpaka sepuk aku usah aku misal aku surap ituAmerica Hai Oh ini yang tadi saya bisa Oh ya Ya Oh bisa ya 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 Sudah lah Sudah 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 selamat menikmati bintang dulu pasti dan itu caranya dan seterusnya ya sampai berapa nomor misalkan kita mau ambil soal dari tulis lain, bisa juga caranya new question nah ini teleport question teleport question itu ngambil pertanyaan dari lain, dari nah ini nah ini kan terlalu apa namanya cari aja tentang coba ya kita grade-nya elemen bari subjeknya English number of questions 10 aja nah kalau bahasa Inggris kan gak sesuai materi kadang kan beda tapi kalau tematik itu biasanya sesuai materi karena kan kurikulumnya gak tersistem kalau bahasa Inggris kan gak tersistem jadi kalau mau ekspor pasti materinya itu materinya sama kalau bisa judulnya judulnya sesuai dengan materinya misalkan materi lingkungan atau apa kalau ini materinya ada things in the garden materinya tentang things in the garden resort aja nah coba kita lihat ini ya what animal is this nah ini sesuai materi ini kalau kita mencarinya apa namanya dengan judul yang ada di materi kita atau ini garden nah ini kayak gini misalkan kita ambil yang ini ya kuku-kuku ya add ini ada add ambil add nah nanti misalkan misalkan lagi kita ambil ini yang ijo ini apa namanya walang kadung apa sih walang kadung bahasa dunia super ya yang misalkan kita ambil ini flower ini pot ya yang ditujui ya ini fill in the plank nah itu gantung kita mau ambil yang fill in the plank atau yang multiple choice gitu ini contoh aja sih kemudian ini aku ambil yang multiple choice aja ya lumayan gampang kan terus kalau sudah ini begini kan yang terlihat nah ini udah masuk nih ada tadi kan yang buat yang kita buat sendiri ini 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 nah nomor 4 udah mulai yang kita itu ya dari apa namanya export atau teleport ngambil dari quiz yang lain misalkan soalnya hanya 5 berarti 6 atau berapa ya kalau sudah selesai langsung aja kita publish disini kalau saya pengennya rapi jadi biasanya saya disini saya atur dulu lihat disini ini ada adgrid saya atur dulu dia biasanya saya kasih apa namanya thumbnail atau cover kayak cover buku gitu supaya dia tahu ini kan temanya tentang things the garden jadi aku misalkan ambilin aja ini buat covernya aja sah kemudian ini select grade itu memilih kelas untuk kelas berapa aku ini untuk kelas 2 nah public visible to everywhere nah ini kayak gini aja public ya kemudian langsung save nah kalau udah diatur gini kalau diatur sebelah sini ini sudah kan masuk nah kita public nah ini adalah link-linknya ownernya saya ya Nurung nah tapi biasanya saya kalau ngasih quiz saya buatnya supaya ada deadline-nya saya buat tadi saya silang ya kemudian kalau start live quiz itu anak-anak mengerjakan dalam waktu bersamaan jadi dibatasi misalkan anak-anak sekarang buka quiz ya sekarang klik-klik ini kemudian kerjakan mulai dari jam 9 sampai jam 10 nah itu sama-sama jadi terbatas kalau start live quiz tapi kalau assign homework itu kita kayak ngasih deadline ini kayak masih PPR deadline-nya saya biasanya pakenya ini assign homework nah disini lihat disini ada pengaturannya juga ini ada tanggalnya ini kan hari jumat misalkan kalau hari jumat ini deadline-nya kan jumat besok jam segini jam 9 kita bisa misalkan pilih yang mana deadline-nya oh ini deadline-nya ternyata semakin cuma bentar doang ya saya ambil tanggal satu di deadline-nya nah jam berapa selesai misalkan saya yaudah jam 12 malam gitu ya 12 malam 1 hari 15 jam dari sekarang nah ini deadline-nya saya buat ini jangan dipencah dulu nah kita atur dulu disini adaptive question itu gak bisa ya diapa-apain karena dia harus ini harus kita harus bayar untuk mendapatkan ini adaptive equation bank mode itu bank soal selama mendapatkan ini harus bayar aplikasi ini ya tapi kita maunya yang free aja gak usah nah participant attempt so many times can take this quiz nah ini seberapa anak itu bisa mengulangi quiz ini berapa kali kalau unlimited berarti bisa diulang-ulang terus kalau maunya anak bisa mengulang cuma dua kali dua kali kalau satu kali ya satu kali gitu nah tuh ya saya cuma bisa dua kali nah lihat disini ada tanda merahnya participant will be required to login to limit attempts for this quiz nah nanti peserta atau siswa itu disuruh login ke emailnya mereka jadi mereka harus login kalau misalkan mereka enggak punya email ya mendingan unlimited aja tapi kalau udah punya email bisa masuk ke game ini mereka harus apa namanya masuk email dulu ya kayak tadi kita waktu mau buat quiz ini aja kita harus punya akun dulu nah kalau kita membatasi mereka berarti mereka juga harus punya akun dulu gitu kalau aku saya unlimited aja terus show answer during activity ya ini show answer after activity ya ini gak usah deh kalau aku gak usah ya kalau ini itu apa sih ini itu men apa jawabannya yang bener itu kelihatan ini kelihatan waktu di pengerjaan kalau ini semua jawaban kelihatan nanti sesudah pekerjaan pengerjaan ya gitu pokoknya aku ini apa aja kemudian solid board solid board itu nanti ada peringkatnya ranking-rankingnya disini biar anak itu kayak bermainnya secara kompetitif gitu ya shuffle question itu kita aktifkan aja karena dia apa namanya biar questionnya diteracak jadi pertanyaannya diajak sama aplikasi ini mungkin shuffle answer action itu juga itu kan nanti pertanyaannya kalau ini answer-nya jadi abisnya nanti diajak dari sananya saya aktifin nah redemption question ini adalah remedy redemption itu remedy misalkan ada siswa ada yang salah apa namanya mengerjakan nanti biasanya dia disuruh remedy nanti di akhir ya gitu mau ada remedy atau enggak gitu ada juga apa-apa enggak ada juga apa-apa aku misalkan enggak ada aja nih play musik harus ya play musik ya akhir ada itunya naso memes itu yang enggak terlalu penting untuk aku jadi enggak usah terus langsung baru di assign nah kemudian ini share link classroom bisa ditaruh di google classroom bisa di share link kalau share link itu langsung aja klik share link nah game link copy to clipboard terus buka whatsapp web jadi enggak perlu lewat google drive ebook drive google classroom bisa langsung bisa lewat bisa boleh linknya ya sudah terus kita misalkan mau kirim ke kelas aku enggak mau ngirim kelas itu masih percobaan jadi aku ngirim ke nurun ini ngirim ke nomor saya yang satunya yang percobaan aja nomor sekali kita disini kita kontrol V paste ya nah muncul kita tunggu sampai dia ini kan cuma link aja kita tunggu sampai dia muncul itunya nah muncul kayak gini nah kayak gini kan sudah selesai nah kemudian kita cek ya ini di WhatsApp ini kita cek klik aja linknya nah biasanya ini anak suruh misi namanya misalkan aku kan jadi siswa nih siswanya nama aku ayy Azra oke nah ini musiknya aku player telurnya gak usah sound effectsnya oke start nanti diisi nama lengkap ya kalau anak disuruh minta isi nama yang ada detailnya satu Mei kelihatan tapi pakai nasa inggrisnya terus start again nah tapi disini leaderboardnya baru satu karena baru aku yang main nah ini apa jawabannya tadi flower kayak gini jadinya nah ini kan ini leaderboard namanya tapi karena baru aku yang main jadi gak kelihatan temen-temen yang lain sama salah 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 the correct as you guys on the picture ini guys kemudian kemudian ini cage oke kemudian ini take and fly ini misalkan aku salah-salahan ini ini badan-teman nah nanti anak bisa melihat salah ranking satu dari satu orang karena belum lagi yang masuk nah yang benar lima yang salah satu tanya empat bisa melihatnya seperti ini nah kita sebagai gurunya lihatnya dimana kembali lagi kesini ya bisa silahkan ya kembali ke akun guru poisi yang teacher nah nanti kita lihatnya dari sini nih my library itu hasil dari soal yang kita buat nih daily exercise kita buat nanti masuk ke sini ini aku dulu pernah buat juga pakai akun ini ternyata ya tutup bantesan ini norufatmanya udah langsung kalau aku udah punya akun udah pernah aku pakai terus ini kan librarynya soalnya pernah kita buat kemudian kalau kita mau lihat nilainya kesini report nah nih daily exercise grade 2 ini masih running artinya masih ada waktu titik lainnya masih jalan nah kita lihat disini klik aja untuk nilainya tuh disini nah ini ini kita bisa lihat disini kita emang harus hitung sendiri skornya ini skor ini pas skor kuis ya nah ini kita bisa lihat aja misalkan dia salah 5 betul 5 salah 1 kalau misalkan soalnya 10 salah 1 itu 90 kita input masing-masing disini input sendiri disini gitu jadi kalau yang di google phone kan gak perlu ya kita input ya tapi ini kan gak mungkin skornya 3000 gitu kan gak mungkin jadi kita lihatnya dia salah berapa kita tahu berapa sekalikan sendiri gitu itu itu aja sih sampai ini aja ya apalagi gak ada kan misalkan download ini kita ambil apa namanya download bentuk excel ya jadi bisa ngeditnya disini langsung ini cepet sih lumayan ya maaf ke effort ya karena gak mudah oh kayak gini ternyata sorry sorry tapi tak kira itu udah semuanya jangan-jangan yang ini jangan-jangan yang ini ya pokoknya saya ambil itu dulu ya nanti aku lanjut lagi yang lainnya kalau udah kena-kena semua gimana caranya ngambil dan tapis yang excel itu aja saya cukupkan rekamannya terima kasih